PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Bobi sudah menerima surat tugas, jadi saya belum tahu mungkin ada keadaan komunikasi khusus beliau dengan Ketua Umum Partai yang saya pun gak bisa komentar. Pada Senin 20 Mei malam, Bobi datang ke kantor DPD Gerindra Sumatera Utara dan menyatakan bergabung dengan partai pimpinan Prabowo Subianto itu. Tak hanya resmi menjadi kader, malam itu Bobi juga mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara dari Gerindra. Atas langkah Bobi ini, PDIP menghormati pilihan politik Bobi. Partai pimpinan Megawati Soekoroputri itu meyakini, bergabungnya seseorang ke sebuah partai politik biasanya didasari idealisme atau kepentingan praktis kekuasaan. Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Fidatullah Ciputat, Abakir Isan melihat, Pilihan Bobi masuk Gerindra merupakan langkah pragmatis. Gerindra merupakan parpol asal presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto, sehingga diharapkan bisa memberikan efek ekor jas pada Bobi saat berkontestasi. Apalagi pilkada 2024 dilaksanakan pada November mendatang, sebulan setelah Prabowo resmi dilantik sebagai presiden. Tak hanya Bobi, Golkar juga memilih langkah pragmatis dengan tetap mempertahankan Bobi, sekalipun ia menjadi kader parpol lain, sebab Bobi dinilai punya peluang menang yang lebih besar ketimbang kader sendiri. Ada pun Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praito mengatakan, masuknya Bobi ke Gerindra tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai menantu presiden Jokowi. Oleh karena itu, langkah politik Bobi sekaligus mempresentasikan hubungan baik Prabowo dan Jokowi.